Kabar datang dari Timnas Indonesia U23 Egi dan Witan Sulaiman perkuat Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 Dan kali ini Timnas Aidi akan mencoba memberikan informasinya sebagai berikut PSSI memastikan pemain yang bermain di luar negeri seperti Yimaulana Fikri Witan Sulaiman dan Aslawi Mangkualam diizinkan oleh klubnya membela Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2021 Vietnam, bulan Mei mendatang Timnas Indonesia U23 memang tengah fokus menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan Pemusatan latihan ini sebagai rangkaian persiapan menuju SEA Games 2021 di Vietnam pada bulan Mei mendatang Untuk pemusatan latihan ini Sinta Eong selaku pelatih Timnas Indonesia U23 memanggil 29 pemain Namun dari 29 pemain memang belum semua gabung dalam pemusatan latihan di Korea Selatan Bahkan satu naman ramai rumah kik dipastikan dicoret dari daftar pemain karena tak kunjung datang Tak hanya itu pemusatan latihan kali ini juga belum diikuti oleh pemain yang bermain di luar negeri seperti Sadil Ramdhani Ekan Bagot, Asnawi Mangkualambahar, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaman serta Pratama Arhan Untuk dua pemain yakni Sadil Ramdhani Sabah FC dan Ekan Bagot, It's Witch Town telah memberi pernyataan tak akan melepas pemainnya Hal ini karena ajang SEA Games 2021 tidak masuk dalam kalender FIFA sehingga klub berhak menolak untuk melepas pemainnya Akan tetapi Sinta Eong mendapat kabar baik untuk pemain lainnya Yakni Egy Maulana Fikri, Witan Sulaman, dan Asnawi dipastikan turut serta karena mendapat izin dari klubnya Terima kasih telah menonton!